Wuuuuh aromanya mantap sekali foodies. Foodies dalam penyajian menu ini gak kalah menggiurkan loh. Udang galah dan udang yang sudah dikupas itu dibuang bagian tajam mulutnya dan dibelah menjadi dua. Aroma khas rempah menyuruh buah dari kuah dan menampas semangat tersegeram cuci pinya. Baru deh kita cobain dari kuahnya ya. Wuuuuhh, sedap. Rasa kuahnya tuh gurih banget tapi gak terlalu kental meski terbuat dari santan kelapa. Selain gurih, ini juga ada sedikit manis yang tipis. Ternyata chefnya juga menambahkan sedikit kecap manis ke dalam kuah. Uniknya nih, ini tidak mempengaruhi tampilan warna kuah soto lah. Jika penyuka sensasi pedas, cabai hijau yang direndam dengan kecap manis plus jeruk nipis, ini siap menambah segera rasanya. Ini dia, ini dia, ini dia. Dicelupin lagi ke kuah. Teksturnya kenyal-kenyal and dull. Paduan rasa udang nan empuk karena digoreng tanpa bumbu plus kuah gurih, ini sangat nikmat dimakan dengan nasi hangat. Budi, rasa soto udang di sini tuh spesial banget. Info dari pemiliknya nih, resep rahasianya ada di dalam kuah sotonya. Racikannya itu di susu bubuk plus kaldu ayam dan rempah-rempah pilihan. Lazis! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! 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 Jangan lupa like, share dan subscribe ya!